Assalamualaikum, hari ini saya mau masak kentang untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada atau saya menggunakan satu buah kentang ya teman-teman atau satu biji kentang nah kupas kentang sampai bersih dahulu kalau teman-teman mau suka ya maksudnya silahkan menggunakan kentang yang lebih setelah dikupas lalu potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana saya potongnya ini saya potongnya seperti ini supaya nanti kalau dimasak cepat makan ya taruh kentang di wadah dan tambahkan sedikit air ya atau secukupnya asal kelem saja ini fungsinya biar kentang tidak berubah warna dan teman-teman boleh menambahkan sedikit garam ya tapi ini tidak saya tambahkan rendam kentang kurang lebih 2-3 menit kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan 3 biji cabai jauh besar nah ini cabai jauh besar kita ini ya teman-teman langsung saja kita belah menjadi 2 bagian jangan lupa dicuci bersih ya ini sudah saya cuci bersih dan buangkan bagian bijinya atau tengahnya ya ini tidak mau ini bijinya sedikit saja setelah bijinya bersih ya teman-teman lalu potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja ya atau kalau disini namanya adalah cikok nah kurang lebihnya seperti segitiga seperti itu untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya ya ini cabai hijau ini tidak pedas ya teman-teman lalu untuk bumbu halusnya saya tambahkan dengan 2 iris atau 2 potong jahe jangan lupa dicuci bersih ya ini saya potong-potong seperti kore api tambahkan 2 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan saya keprek lalu saya cincin kemudian tambahkan 1 putih bawang merah jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong menjadi 4 putihnya lalu kita bukakan kalau teman-teman ada bawang bombay silakan ditambahkan bawang bombay ya kita bukakan sampai selesai terlebih dahulu ya lalu ini ya teman-teman tambahkan 1 biji cabai rawit kalau teman-teman mau lebih pedas silakan ditambahkan lebih dan ini saya potong serong-serong saja lalu untuk bumbu sausnya di satu mangkuk tambahkan 2 sendok makan kecap asin nanti kalau teman-teman merasa kurang asin silakan ditambahkan setengah sendok makan saus tiram 1 sendok teh gula dan tambahkan sedikit mereja bubuk kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan air ini fungsinya biar sayur tidak terlalu kering ya teman-teman nah ini untuk bumbunya kalau teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedak rasa silakan ya dan ini kalau tidak suka kecap asin boleh ditambahkan dengan garam dan ini siap untuk bumbu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu masukkan atau goreng kentang gunakan api sedang cenderung kecil saja goreng kentang pelan-pelan ya sampai kurang lebih matang nah ini teman-teman kita balik kentang satu per satu ya biar baliknya juga matang ini langsung begini saja juga boleh ini kalau itu ya teman-teman kalau minyaknya lebih tentunya akan bagus ya dan cepat matang karena ini saya minyaknya menggunakan yang minim ya jadi harus selaten gorengnya nah ini teman-teman goreng kentang sudah kurang lebih matang ya lalu kita angkat saja lalu sisakan sedikit minyak tomis bawang putih bawang merah dan jahe tomis kurang lebih bau harum lalu masukkan cabai rawit cabai rawit tomis layu lalu masukkan cabai juga besar kita tomis-tomis nah ini teman-teman tomis kurang lebih layu dan ini juga ada yang kegosong-gosongan tidak apa-apa sehat-sehat yang nikmat ya lalu masukkan kentang kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan jangan lupa besarkan api ya teman-teman lalu kita aduk merata nah ini baunya pedas banget nah ini kita aduk merata sambil diaduk rata jangan lupa apa yang serasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalau dibu atau teman-teman terasa silahkan ya tentunya enak banget nah ini tambahkan tambahkan kurang lebih 1 sendok teh dicap manis dan kita aduk merata ini kita aduk merata saja karena bumbunya juga enak ya lalu kita angkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman kentang ditumis dengan cabai hijau ini cabai hijau besar tidak seberapa pedas tapi karena saya tambahin dengan 1 biji cabai rawit jadi pedas banget ya menurut saya resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya kurang menyukai ya kalau pedas dan kalau masakin untuk anak-anak ini untuk cabai rawitnya di skip saja kalau teman-teman merasa kurang pedas silahkan ditambahkan saus sambal ya atau cabai rawit yang lebih nah tentunya akan enak banget dan resep ini boleh ditambahin dengan daging ya teman-teman boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan boleh ditambahin telur juga karena rasanya akan nikmat banget nah resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati